Pemerintah Kota Malang kembali mendapatkan 5 penghargaan di tingkat nasional dan Jawa Timur. 5 penghargaan yang diraih oleh sejumlah OPD di Pemkot Malang diterima oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. 5 penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kota Malang diterima oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat apel pagi di alaman kantor Bali Kota Malang. 5 penghargaan yang diraih oleh sejumlah OPD tersebut diantaranya Si Bekisar tahun 2023, penghargaan di bidang inovasi pelayanan publik, penghargaan dari Kementerian Pendidikan sebagai pemerintah daerah dengan kategori capaian literasi tertinggi pada jenjang SD, penghargaan sebagai pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Mitra Pembangunan Penduli Disabilitas, dan penghargaan sebagai 5 terbaik penyelenggaraan Kirapataka Jerbasuki Mawabaya tahun 2023. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada 5 OPD atas diraihnya 5 penghargaan tingkat nasional dan tingkat Jawa Timur ini. Ia mengatakan bahwa penghargaan yang diterima ini merupakan bukti bahwa pelayanan pemerintah Kota Malang kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik. Untuk itu ia berharap dengan diraihnya sejumlah penghargaan tersebut, ke depan layanan terhadap masyarakat terus ditingkatkan dengan terobosan-terobosan yang dilakukan. Karena beberapa penghargaan yang tadi kita terima, itu adalah satu penghargaan yang menjadi harapan dari masyarakat Kota Malang terkait dengan pelayanan, menjadi penduduk dan dapat cetar. Kemudian terkait juga dengan maskar perencanaan, nanti kan jelas kita sudah masuk bahwa ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang kan selalu terobosan-terobosan yang baik dan juga gantung bagi masyarakat Kota Malang. Kemudian juga mendapatkan dari Kementerian Pendidikan ya, terkait dengan disabilitas, kemudian dengan literasi dari SD, kemudian juga memang ada satu prestasi yang harus kita apresiasi. Terakhir juga terkait dengan Patakal, sementara terkait adanya banjir di beberapa titik di Kota Malang saat turun hujan Sabtu lalu, PJ Wali Kota Malang mengaku bahwa antisipasi sudah dilakukan, namun banjir yang terjadi di luar prediksi. Ia mengaku bahwa banjir yang terjadi dikarenakan ada beberapa sarana-prasarana yang rusak atau jebol, akibat volume air yang berlebihan, sehingga meluap dan meluber ke jalan. PJ Wali Kota Malang juga menghimbau masyarakat agar menjaga kebersihan, dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai, sehingga apabila hujan, aliran air menjadi lancar dan tidak meluber ke jalan. Jadi untuk banjir, kemarin itu kan memang di luar dari prediksi yang juga kita persiapkan. Jadi manifestasi tersebutnya memang tinggi. Kita memang ini merupakan dari rutin dari Alino yang memang terima dan itu memang manifestasi tersebut tinggi. Selain manifestasi tersebut tinggi juga, kemarin juga ada beberapa kan manifestasi tersebut tinggi. Ada beberapa sarana-perasarana yang tidak kuat, kayaknya jebol, kemarin sudah saya lihat, ada di salah satu pengembang, salah satu perumahan, akhirnya menjuang beberapa rumah terkena dari lipasan air tersebut. Simon Elfrido melaporkan.